Karena lagi ramai tentang kebocoran data, jadi sekalian mimin bahas aja di sini. Buat kalian yang mau cek data pribadi kalian bocor ke DuckWeb atau enggak, cara ini bisa digunakan. Kalian bisa lihat data email, nomor telpon, nama, nama pengguna, dan tanggal akhir jika data kalian bocor ke DuckWeb. Dan sumber kebocoran datanya bisa kalian lihat juga beserta kapan terjadinya kebocoran data. Buka Google Chrome, klik di profil kita di pojok kanan atas. Jika belum login, login-kan dulu akun Gmail kalian di Chrome. Klik ke lolo akun Google Anda. Disar ke samping di menu atas ini, cari dan pilih keamanan. Disar ke bawah dan pilih lihat apakah alamat email Anda ada di DuckWeb. Klik jalankan pemindaian. Klik tombol jalankan pemindaian. Tunggu aja sebentar sampai proses scanningnya selesai. Jika hasilnya seperti ini, berarti data email kalian aman tidak ada di DuckWeb ya. Jika data kalian ada di DuckWeb, nanti hasilnya akan kayak gini, sama kayak yang punya Mimin. Ini email utama Mimin, ditemukan 5 pelanggaran sekaligus. Kalau kalian klik lihat semua hasil, nanti akan kelihatan bocornya dari aplikasi mana aja. Di sini, Mimin melur kebocoran data Mimin dari mana aja ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalian bisa cek sendiri nanti data kalian bocor dari aplikasi mana aja. Kalian bisa lihat juga data apa aja yang bocor dan berpareksi dari setiap aplikasi. Dari mulai nama, nama pengguna, alamat email, dan tanggal lahir. Kapan tanggal dan tahun bocornya juga bakalan kelihatan di sini. Ini kalian bisa klik satu-satu ya, nanti bakalan kelihatan email, nama, dan nomor telepon mana yang bocor. Setelah kalian tahu data kalian bocor, kalian harus ganti password emailnya. Aktifkan autentikasi 2 faktor di email tersebut. Isi email pemulihan dan nomor telepon pemulihan. Caranya, kalian masuk lagi ke tab keamanan ini. Nanti akan ada di sini pengaturan untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Ganti sandi, isi nomor telepon pemulihan, dan isi email pemulihan. Dan ingat, jangan klik link sembaharangan. Ikuti gini caranya untuk trik berikutnya.